Halo semuanya, balik lagi sama gue Rizky di game FC 24 Akhirnya Nasri bertemu dengan tim impiannya, yaitu Real Madrid Disinilah kesempatan Nasri untuk menunjukkan skillnya kepada Real Madrid Tapi sebelum masuk ke pertandingannya, disini gue mau ngasih lihat dulu sama kalian bahwa Copenhagen itu finish di peringkat kedua sebagai runner-up pada fase grup UCL Dan pada bubuk 16 besar ketemu dengan Real Madrid Kita langsung masuk aja ke pertandingannya di stadionnya FC Copenhagen Jadi lag pertama dimainkan secara home Pada awal babak pertama, disini Real Madrid langsung ngegas menyerang pertahanannya Copenhagen Tapi disini pertahanan Copenhagen masih solid Kita bisa lihat disini bahwa sangat agresif sekali permainan dari Real Madrid Ini bener-bener dikurung Copenhagen Disini Nasri ada peluang, dia udah masuk ke area kontak penyeliti Tapi sayang sekali masih bisa direbut Kali ini peluang lagi untuk Nasri Disini dia langsung coba syuting dan berhasil goal What a goal from Cristiano Nasri Gila, itu long shot yang sangat luar biasa Disini Nasri pilih untuk respect, tidak selebrasi karena ini tim impiannya Kita bisa lihat replaynya disini Wah ini lumayan jauh dan tendangannya sangat kepojok sehingga tidak bisa digapai sama Courtois Tapi disini Real Madrid langsung kembali menyerang dan agresif ke Copenhagen Tidak butuh waktu lama Real Madrid menyamakan dudukan Gila, menyamakan dudukan dari Jude Bellingham Satu sama Akhirnya halftime, babak pertama pun berakhir dengan skor satu sama Satu untuk Copenhagen dan satu untuk Real Madrid Pada babak pertama, Real Madrid sangatlah unggul Disini dia memiliki 65% ball possession dan 4 syuting Masuk babak kedua, disini Real Madrid langsung menyerang dan berhasil goal Goalnya chip lagi si Vinicius Baru mulai nih guys, baru 2 menit berjalan Di babak kedua, skor udah menjadi 2-1 Disini Nasri itu ingin mencoba soloran Tapi sepertinya dia itu bingung karena pertahanannya itu sangatlah rapat sekali dari Real Madrid Akhirnya dia pusing, muter-muter gak jelas Dan akhirnya langsung syuting aja Tapi sayang banget ini tendangan jumpa penonton Real Madrid pun kembali menyerang dari sisi sayap kali ini Langsung pasing ke tengah, langsung disyuting dan goal Langsung dikasih tutor sama Real Madrid gimana cara cetak goal Tuh Nasri biar gak bingung Luka aku anjay Disini Nasri sepertinya semakin panas dan semakin semangat disini dia Langsung soloran beneran kali ini Dia langsung mencari ruang yang kosong Ini sudah depan gawang dan di trivela Tapi masih bisa di save Sayang sekali Nasri, kesal dia Sepertinya Nasri merasa udah buntu kalau harus dribble sampai depan Akhirnya dia long shot dari tengah Tapi sayang sekali masih bisa ditangkap Disini Copenhagen kena counter attacknya Real Madrid Lihat backnya, kagak ada, kosong belakangnya Vinicius pasing langsung ke luka Modric disyuting dan berhasil goal Gak kerasa skor udah 4-1 Ini pembantaian guys, masih lag pertama padahal Ayo Nasri, kamu bisa Nasri Astagfirullahaladzim Lagi dan lagi guys Real Madrid mencetak goal Skor menjadi 5-1 Bang udah bang Pertandingan pun berakhir dengan skor 5-1 Ini pembantaian yang sangat luar biasa Nasri gak espek bakal dibantai sama tim mimpiannya sebanyak ini Kita lihat lag kedua seperti apa Abis dibantai Real Madrid Disini Nasri langsung memutuskan untuk beli apartemen ya Biar gak stress dia beli apartemen baru Pada pertandingan quarter final di piala domestiknya Liga Denmark Di piala Sidbang, Pokalen Disini Copenhagen berhasil menang dengan skor 3-2 Kita masih punya harapan di piala domestik Jika kalah di UCL dengan Real Madrid Jadi disini kita bakal maksimalin nanti untuk di pertandingan semifinalnya Sekarang kita langsung lanjut lagi ke pertandingan lag kedua menghadapi Real Madrid Ini main di Santiago Agregat lag pertama udah 5-1 Tapi yang pasti di lag kedua ini Nasri akan berusaha semaksimal mungkin Akhirnya Nasri menginjakan kakinya di Santiago Disini dia kayaknya grow gitu ya Sampai out Disini Real Madrid langsung agresif Mainnya langsung menyerang Gue pikir dia bakalan main santai dulu Ternyata tidak Disini lihat Vinny langsung ngegas syuting Tapi masih bisa diamankan sama keeper dari Copenhagen Disini Nasri dapet kesempatan untuk menyerang Real Madrid Dia dipasing Umpan terobosan Kosong tidak ada yang menjaga Nasri disana Dan dia langsung syuting dengan Trivela andalannya Dan berhasil mencetak gol 1-0 untuk Copenhagen Tapi disini agregat masih 5-2 Wih Nasri co Emosi banget dia kayaknya Real Madrid kembali menyerang Copenhagen Disini Membangun serangan Tapi sayang sekali kerebut Dan langsung kena counter attack sama Copenhagen Nasri langsung soloran dia Tidak ada yang mengejar Karena sprintnya sangatlah kuat juga Dia kencang juga Dan Trivela lagi Tapi kena misar gawang Sayang sekali ini pada peluang emas Babak pertama pun berakhir Skor disini 1-0 Unggul dari Copenhagen Gol dicetak oleh Nasri Disini Nasri kayaknya bakalan mencari cara Gimana babak kedua Supaya dia bisa Mengembalikan keadaan Atau minimal menyamakan keadaan terlebih dahulu Masuk babak kedua Nasri langsung menyerang Langsung shooting Tapi masih bisa di save kali ini Sayang sekali Nasri Coba lagi Corner kick untuk Copenhagen Disini Nasri minta bola Oh my god Dia mencetak goal bicycle kick Ini salto guys Wah anjir Dia salto ke gawang Real Madrid Dan disini dia selebrasi kalma Wah bener-bener si Nasri Kita lihat replaynya disini Nasri salto ke gawang Kortoa Memang bolanya keujung banget ya Sehingga tidak bisa digapai sama Kortoa Tertinggal 2-0 Real Madrid pun kembali menyerang Tidak tinggal diam Kita lihat disini Down goal si Jude Bellingham ya Inilah akibat selebrasi ke Real Madrid ya Terlalu cepat merayakan tadi Nasri Harusnya dia ambil bola gak sih Karena agregat masih tertinggal jauh Skor 2 sama agregat 7-3 Disini ada orang shooting untuk Nasri Lihat Goal Long shot ke hujung ya Andalanan Nasri ini Mantap sekali Nasri goalnya Disini Anceloto terlihat kesal Semoga aja tertarik dengan Nasri Real Madrid kembali menyerang Dan mencetak gol lagi dari Federico Valverde Skor menjadi 3 sama Lag kedua ini banyak Gol tercipta ya Hujan gol Akhirnya full time Setelah pertandingan sengit Antara Real Madrid menghadapi Copenhagen Skor akhir 3 sama Disini Real Madrid akan lolos Ke babak selanjutnya Dan Copenhagen pulang Lalu pada pertandingan Liga Disini Copenhagen akan menghadapi Brand BF Ini adalah rivalnya di Liga Pada pertandingan rivalitas ini Disini Copenhagen berhasil menang Dengan skor 2-0 Meskipun Nasri tidak mencetak gol Tapi di Liga Disini Nasri udah menjadi top scorer Dengan 23 golnya Tidak ada angin Tidak ada hujan Tiba-tiba disini Sinta yang memanggil Nasri Untuk bermain Bersama tim Nas Menghadapi Tim Nas Belanda Masuki pertandingan Menghadapi Belanda Disini Bermain di Stadion Glora Bung Karno Kita lihat Apakah Indonesia bisa mengalahkan Belanda Dan Nasri bisa mencetak gol Mari kita lihat Ke pertandingannya Nah Belum apa-apa disini Di babak pertama masih awal Udah keserang Untung saja tidak gol Belanda kembali menyerang Dan kali ini Membuahkan hasil Berhasil gol Membobol gawang Indonesia Skor menjadi 1-0 Unggul Belanda Lagi-lagi disini Belanda Kembali menyerang Dan pertahanan Indonesia Sangat kosong Kita bisa lihat disini Kebobolan lagi Dua gol guys Baru 10 menit Kali ini Kudi Gakpo yang mencetak gol Nasri tentu aja Akan berusaha Semaksimal mungkin Untuk negaranya Disini dia berusaha Menyerang Tapi sepertinya kebingungan Banyak sekali pemain Dari Belanda yang menjaganya Alhasil Bolanya Kerebut Indonesia menyerang Dari Nasri Kali ini Nasri Mempunyai kesempatan Untuk mencetak gol Tapi sayang sekali Tendangannya masih bisa disave Babak pertama berakhir Dengan skor 2-0 Apakah akan terbantai Pada babak kedua Kita lihat aja Pada awal babak kedua Disini Belanda Langsung melakukan syutingan Tapi masih bisa diselamatkan Oleh Martin Paes Nasri tidak ingin menyerah Dia masih semangat Untuk mencetak gol Disini Nasri Melakukan serangan Tapi lagi-lagi Tendangannya masih bisa disave Ada pergantian pemain disini Justin Hapner Masuk menggantikan urat bangun Ini menurut kalian Gimana nih pergantiannya Gua sih gak paham ya Counter kick Untuk tim Nas Indonesia Disini Nasri Minta bola lagi Hampir saja Dia melakukan Baseacle kick Lalu dia minta bola lagi Dan langsung disyuting Masuk ke pojok Sudut andalan Nasri Goal signature lah Bisa dibilang ya Goal hari-harianya Nasri Itu begitu Ada pergantian pemain lagi Kali ini Varjaner masuk Menggantikan Mark Lok Nah ini masih oke nih Bener nih ya Masih aman nih pergantiannya Gak aneh-aneh Disini Nasri mencoba Baseacle kick lagi Tapi kali ini Masih bisa ditepis ya Anjir Sayang sekali Dan disini ada Sintayong bersama Pratama Arhan ya Gak tau gue disini Lagi ngomongin apa Mungkin lagi ngomongin Performanya Nasri Yang luar biasa Nasri disini Masih semangat Untuk mencari goal Penyama kedudukan Tapi sayang sekali Sepertinya dia Tidak bisa Dan sangat disayangkan Pertandingan pun berakhir Dengan skor 21 Kekalahan tipis ya Walaupun ini pertandingan Persahabatan Tapi seharusnya Indonesia bisalah Menahan imbang Walaupun secara Materi pemain Dan kualitas pemain Memang Belanda lebih unggul Daripada Indonesia Tidak apa-apa Nasri Nanti dicoba lagi Masih banyak kesempatan Jadi kayak gini aja Untuk video kali ini Kalau kalian suka Dengan video kali ini Kalian bisa like Share dan komen Sampai ketemu di video-video gue Selanjutnya Gue Sigi Gue pamit Bye-bye